prediksi sosok pengganti amar zoni Denny Darko trawang jodoh baru airis bela hasil trawangannya inilah kriterianya tarot reader Denny Darko menyampaikan prediksi yang mengejutkan soal kisah cinta airis bela menjelang akhir tahun 2023 sejarah gamblang Denny Darko mengungkapkan tentang hasil prediksi atau penerawangannya melalui kartu tarot miliknya kali ini Denny Darko akan memberikan prediksi mengenai kisah cinta airis bela yang akan menghebohkan jagad maya pasalnya melalui kartu tarotnya Denny Darko akan mengungkap mulai dari kabar bahagia mengenai pernikahan hingga potensi perceraian artis-artis tersebut dilansir dari kanal YouTube Cumi Cumi inilah hasil prediksi mengejutkan Denny Darko soal cinta airis bela menjelang akhir tahun 2023 tarot reader Denny Darko melalui penerawangannya memberikan prediksi yang menggemparkan dunia maya tentang kisah cinta artis rumah tangga airis bela dan amar zoni yang saat ini sudah sama-sama tahu sudah berakhir diketahui jika airis bela melayangkan gugatan cerai kepada amar zoni pada November 2023 lalu dan saat ini proses perceraian tersebut sudah berlangsung di pengadilan agama depok Nah kalau saya lihat dari kartu yang ini of GS ini saya katakan of GS bahwa ya dia mungkin kayaknya sekarang ini sudah menuju move on ya menuju ke bahwa apa yang dilakukan kemarin sebenarnya sudah tepat kata Denny lebih lanjut Denny mengatakan bahwa airis bela menganggap bahwa keputusannya sudah tepat jika keputusan yang diambil sudah tepat melalui kuasa hukum yang akan memprosesnya karena ia lebih memikirkan bagaimana anak-anaknya dan bagaimana dia harus menceritakan sosok ayah ini di depan anak-anaknya yang nanti akan seperti apa Nah kalau sosok ini yang berikutnya ini tidak di tahun ini tidak di awal depan tapi saya lihat bahwa temen-temennya di kelompok sekarang ini pasti membantu untuk mencarikan tambahnya kemudian Denny Darko mengatakan bahwa jika ingin tahu kira-kira orangnya kriterianya seperti apa Denny menyebutkan bahwa seorang pengusaha seseorang di kalangan pengajian-pengajian di sekitar kajian-kajian di sekitar airis bela seorang duda dan tidak hanya memiliki satu karir entertainment tapi berkaitan dengan dunia entertainment sebelumnya saat ini Amar Zoni harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap kembali untuk yang ketiga kalinya kali ini Amar Zoni sebagai terduga penyelagunaan narkoba ditangkap di sebuah apartemen di daerah Tangerang Tidak Amerika Tidak Amerika Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton